...menggetah kipir mana, jadah yang mustahil bagi orang percaya... Terima kasih adik-adik Mas Rian bisa tutup aja, silau sekali Nanti Kak Aude masih ke silau ya Nah adik-adik, saya pengen sharing satu hal tentang... Mungkin ini bukan konsep teologi, tapi bisa jadi teologi Ya konsep tentang hidup diberkati Tuhan Ya diberkati untuk memberkati Kemudian supaya kita bisa memperoleh berkat itu seperti apa? Aduh gitu Supaya memperoleh berkat Tadi saya merenung sambil yang PLP matuhan, Kak Haulerah saya merenung gak ada Ayo kita gali sebentar Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan Berkat yang berkelanjutan, bukan cuma sekali Tapi berkelanjutan, terus-menerus hidup kita diberkati Tuhan Ini, kita buka Hagai Pasal 1 Ini kayak khutbah lagi, bukan, bukan Ini hanya pelajaran Hagai Pasal 1, ayat 5, 6, 7 Ini semua ada di sini Hagai Pasal 1 Saya minta di pelajaran Demikian firman Tuhan Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam Perhatikanlah keadaanmu Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang Kamu minum, tetapi tidak sampai puas Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas Dan orang yang bekerja untuk upah Dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam hundi-hundi yang berlobang Beginilah firman Tuhan semesta alam Perhatikanlah keadaanmu Perhatikanlah keadaanmu, kata firman Tuhan Perhatikanlah keadaan Orang ini melakukan segala sesuatunya Tapi dia tidak dapat apa-apa Pagi, siang, sore, malam dia kerja Tapi dia tidak dapat apa-apa Mungkin lebih Pak Alki ngajak semua fokus Coba yang bawa Alkitab, yang buka Alkitab Ini semua ada tunduk kepahalan saya Tidak tahu apakah baca Alkitab atau apa Ayo Kak Jos Coba hanggai pasal 1 ayat 5, 6, 7 tadi Coba Josua bacakan Silahkan Jos Oke Fokus Jos, aku mau menyampaikan ini Supaya hidup kita berubah Karena kalian anak muda, kalau aku tidak menyampaikan aku berdosa, aku salah Oke Haggai 1 Asal 5, 6, 7 Oleh sebab itu, beginilah kermanfaat Tuhan semua setalam Perhatikanlah keadaanmu Kamu menabur banyak, tapi menambah pulang hasil yang sedikit Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang Kamu minum, tapi tidak sampai puas Kamu berpakaian, tapi beranmu tidak sampai panas Dan orang yang bekerja untuk upah Ia bekerja untuk upah yang ditambah dalam undi-undi yang berlombang 7 Beginilah kermanfaat Tuhan semua setalam Perhatikanlah keadaan Perhatikanlah keadaan Dua kali Kemudian ada empat Variable Keterangan Bahwa Orang ini melakukan ini, tapi dia begini Orang ini melakukan ini, tapi dia begini Orang ini melakukan ini, begini Orang ini melakukan ini, tapi begini Perhatikanlah keadaanmu Tidak diberkati Tuhan hidupnya Kenapa? Ada yang salah There's something dari hidupnya Ada yang salah Ada yang salah Kita pengen diberkati Tapi kita tidak konsisten melakukan sesuatu yang ditetapkan Tuhan Itu ada, hukum itu ada tiga Perintah, larangan, dan ketetapan Mungkin kita melakukan perintah Tuhan Mungkin kita menjauhi larangannya Tapi kita tidak hidup dalam ketetapannya Itulah yang sering terjadi dalam umat Tuhan Mau diberkati Tuhan Aku mau mau diberkati Tuhan Aku mau mau diberkati Tuhan Ijinkan aku jadi mentormu Berikan aku ruang Untuk menjadi seorang bapak rohani yang baik dalam hidupmu Aku minta ruangan saja Seolah-olah kamu tidak mau beri ruang Tapi aku mau dekankan Berikan aku kesempatan Untuk kamu mementorimu Nanti di luar selesai ibadah ini Aku akan tunjukkan Ada banyak peluang Anak-anak muda Aku akan barengi kamu Untuk menjadi sukses Aku akan sertai kau Sampai ke pintu gerbang sukses Selamat disini Selamat ya kaya Kita akan bersama-sama Seumur hidupku Aku akan dedikasikan untuk sukses ini Ijinkan baru Dalam nama Yesus Aku minta Ini udah mohon ini Karena kalo gak gitu Kawan anak muda yang Lost control Aku lihat banyak anak muda Mereka seolah-olah punya harapan Tapi sebenarnya tidak ada harapan Mereka seolah-olah punya arah Tapi sebenarnya gak ada arah Kalau mereka tidak punya mentor Aku sudah tanya Ada disini kalian yang punya bapak rohani Ada yang mementori kalian Belum Aku kan sering bersinggungan Dengan anak-anak teologi Fakultas ilmu teologi maksudnya Itu ada tiga produk Selalu begitu aku tanya Aku ini orangnya SKSD Sok kenal so dekat Ada duduk anak disitu Ini kalau dia saksi hidupnya lah Ada anak duduk disitu Nganggur dia Seolah-olah nganggur Padahal dia lagi Main HP Aku datengin pura-pura Lagi kepandek Padahal saya lagi Memberitakan Injil itu Saya tuh Sok kenal so dekat Tapi kalo udah 5-6 orang Kumpul di gazebo Saya gak akan datengin Tapi kalo 2 3 Nah ini Masa ini kan gitu Tapi kalo 5-6-7 Saya gak akan datengin Saya pernah lihat si Si Nita disitu Dengan temennya Ada 5-6 orang Saya gak akan datengin Karena gak efektif Karena gak efektif Itu gak Gak kesempatan yang baik Itu kalo 2 Atau 1 Peluang ini Satu Dan saya memanfaatkan itu Hanya untuk apa Memberitakan kabar baik Di tengah-tengah apa Di tengah-tengah komunitas Yang sepertinya Semua baik-baik aja Tapi sebenarnya Ayo dek Hagai pasal 1 Ayat 567 Ini ingetin kita Perhatikanlah keadaanmu Kau lah yang tahu Bagaimana keadaanmu Kau mau diberkati Tuhan Aku mau kau diberkati Tuhan Berkat itu bukan tentang Hidup kelimpahan Tapi tentang pengeliharaan Kesinambungan Tuhan Ada keberkatan hidup Kau mau diberkati Tuhan Kau mau diberkati Tuhan gak Keberkatan hidup Itu mau kau miliki gak Kalau kau mau memiliki Keberkatan hidup itu Perhatikan yang pertama Kau harus peduli Sama pekerjaan Tuhan Kau harus terlibat Dalam pelayanan Kau harus peduli Dalam pekerjaan Tuhan Kau harus terlibat Dalam pelayanan Itu satu Dua Samuel pasal 6 Kita buka Dua Samuel Pasal 6 Ayat 11 12 Dua Samuel pasal 6 Ayat 11 12 Calis aja Ayo bingung calis Dua Samuel pasal 6 Tiga bulan lamanya Tau Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom Orang udah itu Dan Tuhan memberkati Obed Edom Dan sisi rumahnya Dipertahukankah Kepada Raja Daud Demikian Tuhan memberkati Seisi rumah Obed Edom Dan Edom Dan segala yang ada padanya Oleh karena Tabut Allah itu Oke Oleh karena Tabut Allah itu Tuhan memberkati Seisi rumah Obed Edom Tiga bulan Saja rumah Obed Edom itu Disinggahi Tabut Allah Obed Edom Memberikan ruang Untuk Tuhan Berhadir disana Hadiran disana Obed Edom Dan keluarganya Diberkati Tuhan Kita harus Pakai itu Orang yang Mempedulikan Tuhan Atau mempeduli Dengan pekerjaan Tuhan Mau melayani Dia gak akan Pernah sia-sia Hidupnya Hidup ini apa Hidup ini bukan Untuk sesuatu yang Tanah Tapi itu Hidup ini untuk kekalan Ayo Melayani Tuhan Melayani Tuhan Nanti kita kok Kita atur Bagaimana caranya Melayani Tuhan Persembahanmu Yang Saya tahu Kamulah yang tahu Ini bukan untukku Tapi untuk pelayanan Ini belum disampaikan Nanti dia mau Nanti mau disusun Ini tuh pelayanan Pelayanan di Aponia Ada di Mas Rama Punya program Natal Tapi berbagi kasih Itu di Aponia Itu melayani Kalau ada orang Yang peduli Sama orang lain Tuhan akan Memperdulikan hidupnya Amin Nah ini Coba itu Kalau baca lagi 2 Keluaran 20 ayat 24 Keluaran 20 ayat 24 Ini terkait mesbah Kalau kau bangun hubungan Sama Tuhan Kau peduli sama Tuhan Tuhan akan peduli Sama diri Keluaran 20 ayat 24 Mipani 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 Ayo Keluaran 20 ayat 24 Silahkan Bergilir Bergilir Demikian kebetulan Omatlah bagiku mesbah dari tanah Dan kesembahkanlah Di atas keroban bakaranmu Dan keroban keselamatanku Kau bindonggamu Dan lembut hatimu Pada setiap tempat yang kututukan Menjadi tempat peringatan bagi namaku Aku akan datang kepadamu Dan memperkati engkau Kau buat mesbah Di tempat itulah kau berikan persembahan Kemudian Tuhan berkata Aku akan datang kepadamu Dan memberkatimu Ketika kau memberikan persembahan Hari ini kita sama-sama sepakat Disini kita akan memberikan persembahan Inilah mesbah yang kita bangun bersama-sama Disinilah Tuhan hadir Dan Tuhan tidak sedang main-main Dia mau memberkatimu Dia mau memberkatimu Kalau kau mau hidup diberkati Atau mengalami keberkatan Tuhan Keberkatan Tuhan itu bukan berarti kau tidak hidup Hidup tanpa masalah Bukan Masalah itu alamiah Tapi keberkatan Tuhan itu Bicara tentang kau gak akan mengalami Kesulitan untuk meraih cita-cita Karena Tuhan sudah terlibat Disana Dan kamu akan disambut disana Ayolah Please Please Ini kayak saya jual asuransi loh Please Kalau kau mau diberkati Tuhan Ayo Pedulikan pekerjaan Tuhan Melayani Nanti kita bicara apa Konteks pelayanan itu seperti apa Berikan hatimu untuk mesbah Ini Kita berkembang mesbah bersama-sama Ya Yang kedua Dua saja Saya gak mau ngasih panjang-panjang Kalau kau mau hidup dalam keberkatan Tuhan Iremia Iremia pasal 17 ayat 7 Ini kayak di luar kepal-paal ini Karena hafal lah ini Kalau yang ngomongin yang ini Mungkin berapa kali Puluhan kali udah saya korban Mungkin begitu Kalau mau diberkati Tuhan Atau kau hidup dalam keberkatan ilahi Iremia 17 ayat 7 Ebi silahkan Ebi Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Dan menaruh harapannya Kepada Tuhan Aku tahu Kau punya paman Kau punya teman Aku tahu Kau punya Menaruh harapan Kau lain tahu harapanmu kemana Tapi kalau kau mau hidup Dalam keberkatan Tuhan Handalkanlah Tuhan Hiduplah Berharap sama Tuhan Caranya gak mudah Oh Dengan kamu rajin ke gereja Belum tentu Saya tadi malam bilang Baca kitab Gak kau rimangi Gak ada apa-apa Ayo kita ini Rimangi Jadi saya pinta kau Ayo hiduplah dalam keberkatan Tuhan Dengan cara Pedulilah Sama pekerjaan Tuhan Atau melayani Yang kedua Andalkanlah Tuhan Ya Saya gak banyak Cuma minta ini Saya minta maaf Karena ini Tambahan Bukan tambahan sebenarnya Ini Pesan Selain dari Kak Paulia Sampai Tuhan Mendoakan Kalau udah Tadi Kak Aude bilang Doanya tuh dirinya 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 Ya udah Tuhan gak akan Buat apa-apa Karena ya Udah dirimu kok yang Ngapain dirimu gitu kan Masa aku mau turun tangan Ya kalau kau turun tangan Aku angkat tangan lah Kalau kau angkat tangan Aku turun tangan gitu ya Kata Tuhan ya Jadi adik-adik Mari Kalau kau mau hidup dalam Keberkatan Tuhan Saya tadi ajak Ijinkan saya Mementorimu Tapi kalau mentori itu Ada standarnya Apa itu standarnya Nanti Kita akan bicara-bicara santai Standar mentor Ya kalau Pembimbingan Rohani PAPA Pembimbingan Akademik Gitu ya Jadi kalau tau lah kalian Anak PA itu kan biasanya Murut-murut Sama ruset PA nya kan Murut-murut Soalnya lah dosen PA nya itu Punya Kewenangan Kewenangan nutra gitu Padahal ya dosen PA nya Ada yang sampai ekstrim-ekstrim ya Apanya yang mau tanya ini Kan gitu Tanya yang penting-penting aja lah Jangan yang gangga katanya Ada dosen PA gitu Tapi saya Tidak demikian Iya ya Saya rasa itu Tuhan Yesus memberkati Nah kalau nanti ada yang mau Diskusi-diskusi Teologi liberal Atau berpikir liberal Boleh hubungi saya Tadi malam saya udah jampaikan Cara berpikir liberal Seperti apa Teologi liberal Seperti apa Bisa Tapi bukan di forum ini Hanya sebatas untuk Membuat Kerangka pikir kita Berkembang Analisa Kemampuan Analisasi kita Bagus Kemampuan Mengevaluasi kita Bagus Kemampuan berpikir Kritis kita Bagus Tuhan Yesus memberkati Kita akan Akhirnya Nah jangan pulang dulu Karena udah disiapkan Semurja Dari Jadi Untuk Joshua mungkin Belum pernah ya Kalau kita Disini ada Lama-tamanya Harusnya ada Perjamuan kudus Cuman saya Bikir kok belum lengkapi Ya Sudah ada satu paket Perjamuan kudus Kita buat Tapi kayaknya Hati saya Belum Biar kita Perjamuan kasih aja Ya Jadi ada perjamuan kasih Joss Lumayan lah Joss Untuk Mengisi Mengganjal Bukan Mengganjal Kalau mengganjal kayaknya Ini bukan Masaan nasrafah Kalau mengganjal Itu juga Roti Ini masaan Istimewa Dikelola oleh Tangan-tangan Manis Dari Pulau Jawa Kemudian Didoakan Didoakan kita Tersama Tujuannya Kita Ramatama Ya Perjamuan kasih Tangkat pujian Besar anugerah D Besar Anugerahmu Katakan Berlimpah kasih Berlimpah kasihmu Jari Semu 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 Hali Semu Dan Besar Tuju Anugerahmu, berimbang kasihmu, semakin hari, semakin bertambah, besar anugerahmu. Semakin hari, semakin bertambah, besar anugerahmu. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih. Karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama seberapa kami yang ada. Kami tahu ini adalah waktu Tuhan. Untuk mengingatkan kami, untuk membuat kami melakukan terobosan. Kami anak-anak muda, kami orang-orang muda yang rindu dibangkitkan. Supaya kami bisa merahi cita-cita dan menggapai masa depan yang cerah di dalam Yesus. Tuhan tolong supaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Untuk kami hidup dalam standar hidup orang Kristen. Biarlah ya Bapak, kebenaran itu tidak lalu begitu saja. Ketika hambamu juga menyampaikan Tuhan. Hidup dalam keberkatan Tuhan. Hanya bisa diperoleh dengan kami peduli melayani Tuhan. Keberkatan hidup dalam Tuhan. Kami bisa dapatkan ketika kami mengandalkan Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan ingatkan adik-adik kami, anak-anak Tuhan. Semua jemaah Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Supaya kami bisa menghidupi kebenaran firmanmu Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan semua yang Tuhan sudah berikan. Kami bisa memuji Tuhan. Kami bisa duduk manis seperti Maria mendengarkan firman Tuhan. Tidak lupa kami berdoa ya Bapak untuk teman-teman kami yang gak bisa hadir dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami masing-masing. Tuhan menjaga mereka dimanapun mereka berada apapun kegiatan mereka saat ini. Kami tahu Tuhan Yesus belas kasihan Tuhan ada dalam kehidupan kami orang-orang yang berpercaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing dimanapun keluarga kami berada. Orang tua kami di tempat kami orang tua kami masing-masing. Tuhan Yesus menjagai, memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada kedua orang tua dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan sebentar kami akan berpisah dan mengakhiri peribadatan kami pada pagi hari. Pertemukan kami di minggu-minggu di waktu-waktu yang akan datang dengan semangat. Dan kami mau pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Untuk aktivitas kami sepanjang hari ini bahkan sepekan ke depan. Kami dalam penyertaan Tuhan. Anak-anakku ketahuilah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan kasih karunianya yang membawa damai sejahtera. Oleh karena itu imanilah dan aminilah. Engkau pulang dengan membawa berkat dari tempat maha tinggi. Di dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita yang percaya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati di selasa Tuhan Yesus Tuhan.